Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Assalamualaikum wr. wabarakatuh Di zaman dulu ada seseorang, ada seorang laki-laki yang mendatangi sarang burung. Ketika si burung itu menetaskan anaknya, maka laki-laki itu mengambil tetasan itu. Ada sarang burung, ada burungnya, nanti berapa bulan sekali bertelur, menetas. Setiap menetas itu bayinya itu diambil. Terus-menerus begitu, maka si burung itu pun mengadu, mengadukan hal itu kepada Allah Tenggala, mengenai apa yang dilakukan si laki-laki tersebut. Kemudian Allah pun menurunkan wahyu kepada si burung itu. Kalau laki-laki itu kembali mengulangi perbuatan seperti itu, maka aku akan menghancurkannya, akan membunuhnya. Nah ketika si burung itu telah beranak lagi, menetaskan anaknya lagi, jadwalnya sudah menetaskan lagi, maka si laki-laki itu pun sebagaimana biasa keluar hendak mengambil anak-anak burung itu, sebagaimana biasanya. Kalau maka nafi tarikil karyati, laki yahu sa'ilun. Nah ketika di jalan, di jalan desa, si laki-laki pengambil anak-anak burung itu bertemu dengan peminta-minta. Nah ketika itu si pengambil burung itu memberikan roti yang dia bawa untuk sarapan kepada pengemis itu. Peminta-minta itu pengambil masyid-dol. Nah Summa maa itu hatta atta al-wakroh fawadonga sulamahu. Summa songida fa'akhoda al-farghayni. Wa'abhawahuma yang duroni ilaihi. Kemudian si laki-laki pengambil burung, pemburu-burung itu pun berjalan menuju sarang si burung itu. Kemudian meletakkan Tangganya, kemudian naik dan mengambil bayi-bayi burung itu. Sedangkan si burung itu, kedua orang tuanya itu, maksudnya kedua orang tua si bayi itu, maksudnya dua burung itu melihatnya, melihat hal itu. Melihat hal itu kok enggak apa-apa, katanya Allah sudah menurunkan wahyu, bahwa kalau laki-laki itu ngambil lagi anak-anak mereka, laki-laki itu akan dibunuh Allah. Kok ini kok enggak. Fa'akolah Rabbana inna kalatukhli fulmingad Waqadu wangatana anna ka tuhliku hadah Inna ngadah Waqad ngadah Fa'akolah farghayni Walam tuhlikuhu Kemudian kedua burung itu, laki-laki perempuan itu Oh boy Berdoa Wahai Tuhan kami, sungguh engkau tidak pernah Tidak pernah mengingkari janji Dan engkau telah berjanji kepada kami bahwa sungguh engkau akan membunuh laki-laki ini Seandainya laki-laki ini kembali Dan benar-benar dia telah kembali dan mengambil anak-anak kami, dua anak kami Sedangkan Engkau tidak membunuhnya Kemudian Allah pun menurunkan wahyu kepada dua burung itu Apakah kalian berdoa tidak tahu bahwa sungguh aku tidak akan pernah membunuh seseorang yang bersodakoh Pada hari dia bersodakoh itu dengan kematian yang buruk Maksudnya dengan sodakoh itu orang tidak jadi mati Harusnya itu sudah mati Pengambil anak-anak burung, lama-lama burungnya marah Terus menghadap pada Allah Ya Allah ini kok ngambil terus gini Oh ya besok kalau ngambil lagi saya bunuh Terus ngambil lagi Nah di jalan orang itu sotakoh dulu Sotakoh sarapannya harusnya untuk sarapan Nah dia ngalah diberikan kepada peminta-minta Setelah itu dia ngambil gak apa-apa Burungnya kan protes Katanya mau dibunuh ya Allah Padahal engkau telah janji Padahal engkau tidak pernah mengingkari janji Kok dibiarin saja Allah menjawab lah aku punya janji yang lebih dulu Punya aturan yang lebih dulu Apa kalian gak tahu Bahwa aku sudah berjanji Sebelum berjanji dengan kalian itu Bahwa aku tidak akan membunuh seseorang Di hari dia bersotakoh dengan kematian yang buruk Mati Mati karena kutukan burung itu kan masuk buruk Jadi ya gak mati Gak kecelakaan Hikmahnya kan ini tentang sotakoh Tentang sotakoh Kalau mau lengkapnya ya Baca itu sotakoh sama dengan sukses Di buku Islam itu gampang Setelah tulis Dilengkapi Dibaca lagi Mumpung babi tentang sotakoh Jadi kalau misalnya Kocok itu Kocok itu khawatir mati Jangan-jangan ini kok hari ini Kok gelisah Aku ketaknya puar mati Misalnya gitu ya sotakoh Nah nanti gak akan mati Karena orang yang sotakoh itu hari itu Tidak mati buruk Matinya kalau Memang jadwalnya mati Ya matinya baik Dan biasanya kalau orang itu Ya sotakoh itu berarti Memang jadwalnya belum mati Jadwalnya mati Ya nanti lah Arap sotakoh ya lupa Atau Ya ada yang bisa diberi sotakoh Maksudnya sotakoh harta Sotakohan ya macam-macam Memang sotakoh senyum Misalnya Sarang burung itu Mano eh burungnya bisa marah gak ya Itu sarang burung yang sudah tidak dipakai burung gak ya Sarang burung itu Sarang misalnya burung walet Itu itu sarang itu masih dipakai si burung apa enggak Masih dipakai si burung ya Burungnya nesu Mati Allah Ya Allah ini Tiap saat bikin rumah Diambil terus sama Pak Wan Dihancurkan terus Hancurkan juga dong rumahnya Pak Wan Misalnya Bisa lah begitu Karena burung itu memang spesial Gak tahu juga kenapa burung itu Burung itu menjadi simbol misalnya rohnya orang yang sahid Itu digambarkan Poli jenengnya menjadi burung hijau yang mengelilingi sorga misalnya Burung itu Ada burung hut-hut Ada burung ababil Burung lagi Dalam sejarah itu rasulullah hijrah itu burung darat itu yang bikin sarang Burung lagi Seperti Seperti Nanti ada kitab Mpretiyah Ngusfuryah Mpretiyah Kisah tentang burung dalam kasus Dalam kejadian mengenai Sayedina Umar Burung itu Burung itu spesial Laki-laki gak punya burung ya gak mau perempuan Burung lagi Itu Artinya hati-hati dengan burung Ada orang itu Kerjaannya Menembak burung Titis banget Dardar Burungnya banyak Saya melihat dua orang Waktu kecil itu malah yang satu itu Saya itu misalnya dia habis berburu itu Waktu masih SD Yang diburu kan burung deruk Terkuku Itu Kalau habis berburu itu nanti Pakai nampan itu Dis digoreng mateng Bisa berapa Lima Sepuluh nampan Saking dia Pinterin Nembak Sampai bosan Makan Kadang-kadang aku pas Di rumahnya kan ada TV Kadang-kadang anak-anak itu kan Nonton TV di sana Meskipun di rumah juga ada TV Bareng-bareng nonton Itu dikasih Suruh makan Terjadi apa Laki-laki itu sekarang mandel Istrinya padahal sudah dua Mungkin ya dikutok Karena burung Burung derkuku Burung derkuku Yang dia hobinya itu kalau nembak itu burung itu mesti kepalanya yang ditembak Titis banget caking titis lagi Nembak mesti pas kepala Lombok burung Memperit Tembak Sirai Dase Kenam Dia kena kanker otak Mati muda Itu Dua orang yang saya lihat itu begitu Jadi ngati-hati makan ini Rumah Jawatan Nembak Kalau burung sudah mateng ya halal Rasulullah makanya itu kan gak pernah mau diajak berburu-burung gak pernah mau Tapi kalau Dihadapan kepada beliau Burung yang sudah mateng beliau berkenan makan Tapi kalau berburu gak mau Nah hati-hati Ini mbak burung Burung itu Di rumah ada telur Yang ditembak Ya kan Telurnya jadi busuk Gak ada yang mengerami Udah burung misalnya Udah punya anak bayi Biasanya kan Ibunya kan nunggu bayi itu Gak cari makan Sama si bayi itu Suaminya Pergi cari makan Ditembak Nah itu kan mati semua itu Ibunya mati Anaknya mati itu Karena gak disuplai makanan oleh suaminya Nah itu loh Nah kecuali Nek cari burung malam hari Itu kan kelihatan yang Mana yang punya tanggungan tanggung jawab anak istri Mana yang tidak Biasanya yang ditanggungan anak istri Mesti disarang Nek Nek jomblo Burung jomblo Kayak Kang Marki Barangnya Biasanya dia turun kan mancik Nenggungan apa Kawat Nenggungan pohon Maka yang Marki Nek turun Pindah-pindah Metingkring Nenggungan Nek jomblo Nek pawan ramu kan Nek turun Nenggungan 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 Begitu juga Burung kan Burung kan begitu juga Wah bacot nimbak Nah yasik Yang penting Burungnya Tak pakani Barang mengucapkan Sama dari Raya Adil Fitri Mohon maaf lahir batin Nenggungan Nenggungan Tau burung Menjadikan Allah Sebagai orang alim Tidak akan menjadi orang pinter Mengemar burung Itu pendapat ulama Tidak hati sih Ulama itu kan berdasarkan Penelitian yang objektif Dipercaya oleh Raya oleh Ini bagi penggemar burung Jangan tersinggung ya Karena tahu bahwa Kalau melihara burung itu Bakal jadi pinter Terus Tidak mau lagi Tuh Kemikir-mikir Gini Kadang-kadang itu Itu akan Irhamu Man fil'ar Yarhamu kumullah Wa man wisama'an Kasihilah Man fil'ar itu Orang itu kan bisa Makhluk Yang di bumi Makhluk Allah yang di bumi Maka Allah dan Makhluknya yang di langit Akan Menyayangimu Mengasihimu Sebenarnya kalau ditarik Garis kesimpulannya Bisa juga disimpulkan Apa yang kita lakukan Terhadap mahluk Allah Itu juga akan Diperlakukan Allah Kepada kita Urusan burung Melihara burung Masukkan kurungan Ngurung burung Akhirnya tidak dikurung Ganti Apa yang penting Dipakannya Ya kalau Di dalam Urusan Urusan hukum Urusan fikir Cukup Asal si burung itu Dikasih makan Dikasih minum Selesai Tapi burung itu kan Butuh dugem Butuh Butuh Mujahadah barang Burungnya Burung kota Terkurang ajar Kapir Butuh dugem Tapi Butuh Ngadam Tapi Neng kurungan Terus Ya Api Saya Agus Peleret Wes Kue tak jamin Mangan apa Tak naik Minum apa Tak naik Tak kurung Ini kan mana Tahan Emah Burungnya seneng Ngoceh Ngoceh itu bisa jadi Ceritan Penderitaan Bisa jadi Lu nyanyi Lu nyanyi Penderitaan kan Lagu derita Hidupku yang Sengsara Sengsara Bisa Burungnya Guna Tati Guna Jangan Maki Maki Sengsara Isau 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 Mara Sengdue Seneng Banget Isau Ternyata Kulacol Ya Mungkin Karena Stres Pak Agus Kurung Lima Tahun Buka Kurungannya Tak Gere Selamat Tunggu Tunggu Memang Pak Agus Perhatikan Misu Misu Jajal Baik Nah Bitu Karena Ini Guna Guna Kita Bikin Seperti Dibakannya Iya Bitu Ini Ada Kita Sahab Orang Ngumana Yor Apap Bisa Kadang Bojone Orang Titusi Anak Orang Titusi Aman Titusi Dulu Ada Teman Itu Nawari Sayang Kalau Mau Usaha Penetasan Burung Apa Wijan Kutut Nanti Nanti Dibak Lanang Wedak Poran Ya Tidak Dibak 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 Aku juga Gak Mau Tapi Banyak Banyak Moh Dibak Dibak Salat Sodako Haji Ganjaran Terus Dibak Suarga Tapi Dengan Sarat Suarga Reto Ketemu Buju Rakat Ketemu Widadari Dwew Tidak Ipangan Apa Wileh Ngeliani Lawan Jenis Sepi Surga Tanpa Bidadari Tanpa Isol Lagi Ya Mudah Mudah Nipah Nah Ini Ini Saka Remu Mulai Didal Aku Mereka Mereka Gantan Gus Sinten Kaya Sinten Mereka Mereka Kaya Ampoh Imam Kelozali Ngereka Mano Cita Imam Saving Dek Kurungan Mano Mano Jenis Love Bet Sejarah Sejarah Rata Tau Lurah Lurah Tentu Kaya Tentu Lama Presiden AID Jari Seneng Ngkutikus Eh Kodok Mungkin Zaman Cilai Pengagum Lagu Kodok Mungkin Rangeti Hari Retok Tau Ini Soal Burung Memang Khas Memang Khusus Memang Khusus Yang Yang Iseng Yang Iseng Gawain Tak Kira Misalnya Pak Mano Sempat Mano Apa Yang Ngu Apa Sapa Udin Sibuk Maklaran Sang Orang Mano Yang Maklaran Mano Ini Terserah Berburu-burung Malam Hari Sehingga Diketahui Burung Yang Punya Tanggung Jawab Tangkaplah Burung-burung Yang Jumlu Jangan Burung Yang Punya Tanggung Jawab Kasihan Anak Anak Jangan Berdil Aku Makanya Raseneng Berdil Mano Sengit Ini Raseneng Berdil Karena Bulabali Orang Yang Saya Kenal Tukang Berdil Berburu-burung Nasibnya Burung Aku Kasian Bismillahirrahmanirrahim Jangan Mancing Tuku Empret Pasar Burung Pasti Misalkan Aku Membebaskan Empret Itu Daripada Nasibnya Tidak Pasti Sudah Dipasar Pasti Tapi Nasibnya Tidak Pasti Tuku Ini Salah Yang Tanggung Jawab Suami Ditanggung Jawab Ini Tak Cok Ini Kita Empret Ngarep Gumpan Mancing Ditanggung Jumlah Jumlah Kan 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 Margi Kelas Korban Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Senang Mano Senang Ngecece Itu Caranya Kita Nanam Pohon Kalau Nanam Pohon Nanti Pohon Banyak Nanti Burung Itu Ada Sendirinya Nanti Nasib Burung Cito Burung Cito Kan Ngecece Cito Cito Menito Mereka Ini Oke Burung Cito Nasib Kayak Kamar Cito Meneng Woh Rano Pasangan Laki Cito Menderita Kadang Kadang Ngomong Cito Cito Itu kan Berpasangan Laki Perempuan Berpasangan 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 Per���ώ Guys Saat Aduh, saya tidak mengatakan rasanya. Aduh, saya tidak ingin menyes saya. Saya ingin menyes saya, saya ingin menyes saya, saya ingin menyes saya. Pak Wan dikodani, Pak Wan dikodani. Ini gara-gara pemburu-pemburu yang tidak bertanggung jawab itu. Apa burung yang berpasangan? Rintih, apa jerit rintih. Burung yang tidak berpasangan. Ini saya ingin menyes saya. Saya ingin menyes saya ingin menyes saya. Gampang nangis. Saya ingin menyes saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berburu-burung, berburu-burung. Pak Dinokwiramati. Lagi kan kelanjutan cerita ini kan ada itu sebenarnya. Hari berikutnya isa loh uang itu dibunuh sama Allah. Ini kan cuma hari itu. Hari itu dia sebelum mengambil burung dia sotakoh. Sehingga hari itu tidak dibunuh oleh Allah. Nah kisah selanjutnya kan ada itu. Kisah selanjutnya tidak diceritakan. Berarti kan kisah selanjutnya itu bersarat. Kalau orang itu pagi harinya ya sotakoh ya enggak mati. Tapi kan enggak sotakoh ya mati. Allah juga janji sama si burung itu. Kan cuma untuk berlaku untuk sehari itu. Bukan untuk berhari-hari bertahun-tahun. Sotakoh karpe pisan jalu eslamet rong tahun. Sotakoh itu selanjutnya untuk sehari itu. Kalau orang-orang yang sama enggak piknik apa pas MTK. Ada ibu ini kan khawatir. Saya mau apa ya? Aku dicokat nyamuk. Dicokat nyamuk ya apa? Ini nyamuk ya gede ini sakwedus. Kan bisa mati. Ya sudah aku hari ini. Aku nampak habis bisa kayak anu bane. Apa kuih jenengnya? Meliar. Ya udah habis ya. Aku nak supirnya galgalan ke Pak Wan. Matir misalnya. Ayo sotakoh. Nah sehari sotakoh itu berlakunya sehari. Pesawatnya sotakoh itu sudah tiba. Ini ayo. Nak matir tak ya sotakoh. Pagi sampai sore berlakunya. Aku nak bungi. Ini terbang tengah bungi. Ayo kuih sore tekan esok. Sotakoh tekan esok selamat. Oh iya lah. Gitu lah. Sotakoh bisa. Aku anaknya lunga. Terung puluh dinah. Ya udah iso. Itu untuk sehari aja. Itu asuransi kepada Allah untuk sehari. Karena ya wujh dibaringi ganjaran. Dibaringi hijau. Sotakoh biar menjaluk selamat. Patang juta tahun. Sotakoh sepuluh hewwe. Menjaluknya pernah pernah pernah. Satu keselamatan anak. Anak. Dua. Anak yang kedua. Pertanah juara. Dia ngerti. Ayo Dian. Ayo. Apa itu ya. Alhamdulillah. Sotakoh. Samulillah. Sotakoh. Ibn Ustak. Sotakoh. Sotakohmu piro. Anak beriksa. Yang dokternya piro. Ya datang. Yang dokter spesialis. Rp100. Rp500. Sotakoh. 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 Rp100. Sotakoh. Rp100. Sotakoh. Dokter yang wujud manusia. Bayar Rp100. Dokter yang wujud molekat. Bayar sakit. Tersinggung molekatnya. Tidak obat. Salah. Tidak. Sotakoh. Sotakoh. Kejel-kejel. Mungkin molekatnya tersinggung. Oke. Rumah sakit. ngasih. Sotakoh. Yang minggrong. Tersinggung. Shotakoh. Sebesarnya ramHo. Yang bener. Sotakoh bisa. Biasanya anak dokter. Biasanya anak. Sotakoh. Loh. Harapnya dokter yang ngirit, dokternya kan mulai kata, ini aja ngirit lah, aja ngirit. Wah bingung itu anak-anak kus, lorok panas ramari-mari ya dokter. Dokternya minta saikhlasi, saikhlasi ini diukur, dokternya kira-kira aku tak piro, dokternya wujud uang, kira-kira tak piro, ya Allah ini sudah aku satu, ya Allah ini sudah aku satu, sudah aku satu, dokternya ini pun dokter spesialis, ya Allah ini molekat, jenengan tugasnya nggak, spesialis nggak. Jadi orang molekat ajaran, orang molekat ajaran, orang molekat tak akali, gusti Allah tak akali, lorok parah. Ini caranya dokter 10 juta, ya sotaku satu sewa yang ngecek, ya gusti Allah. Ngergani murah dokternya gusti Allah. Jangan. Sotaku orang ewen jalu, ya wujud uang, wujud uang, ya wujud uang, ya wujud uang, ya wujud uang, wujud uang, ya wujud uang ini rembuk. Saya lihat tolong pak Wan, ini tak kasih 100 ribu, tugasmu satu, macul ini, sekarang kan ini, kemudian mencarikan rumput untuk sapi saya untuk hari ini. Kemudian baru itu buatkan sumur Buatkan Pak Wanesu Kita memang juta Penjalan musimu Kita kaya kan Kita harus ada lagi yang ada Yang masuk akal Sada korang puluh Hari itu Sisi nyewon selamat Saanak putu Jumlah orang putu Jumlah orang ngatus Sengpeng pindunnya putunya lima Yang daftar PNS nyewon ketompok KB Waduh orang puluh Penjalan musimu Padahal gue Neng supermarket Dede sepuluh Jukup barang Apa-apa Meng dicekel Satpam Maling Rang puluh Paling rokok Sabungkus Ada susu Ewangun Tambah Rang puluh Rokok Sabungkus Cing sirolas Jemberana Apa-apa Ada juga indomie telu Isi susu Rang puluh Minyak goreng Limang liter Indomie Sadus Telur Telung kilo Dede sepuluh Tidak cocok Tidak Dede sepuluh Apa yang Sotakoh Jauh diri Masalah Aku Tawaruh Penuhi Taruh Tenan Woy Sotakoh Woy Woy Dede Pada malam Itu Dia Sotakoh Pada Kelompok Berjanjian Ibu-ibu Berjanjian Kira-kira 15 orang Sabung Satu orang Dikasih Rp2.000 Rp2.000 Satu Ini Kelompok Berjanjian Ibu Saya Aku Kering Pingk Pingk Pisan Kelompok Ibu-ibu Sada Majis Sopatas Dibaring Husnul Khotimah Bisa Nomor Kalih Sese Hmm Sungguh-sungguh Terjadi Kira-kira Begitulah Ceritanya Yang Bener Aja Sotakoh Rp2.000 Menjauh Untun Oral Lidu Bangun Gaudit Rang Ebu Wali Mang Ebu Musyola Wala Masjid Kota Infak Lebok Ya Allah Menjauh Bangun Menjauh Aturannya Allah Bangun Minimal Menjauh Jari Seketaw Yang Kedua Pahala Yang Ketiga Hajat Saya Itu Jangan Sampai Untuk Saya Lidu Hari Ini Bangun Untuk Dukul Meneh Untuk Kulah Yang Dapat Kulah Dukul Ramaswa Akal Yang Nomor Kalah Kulah Dukul Jomblo Mange Berarti Kulah Dukul 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 Pedus Memang Mangew Bojo Sada Mangew Jok Bojo Penghinaan Bismillahirrahmanirrahim Berarti Ketak Kamar Manduk Berarti Gagal Dukul Jok Mangew Cendai Son gime gojek korea ternanan koto takkan ikan Margi sudah kelima ewan sotem piling ternan ya dia-idia kepetnya rambut Hai anak ngaji ini anu minggu yang gila kemah merbuah karena kadang-kadang ngaji lemnya menda mau berburu ngaji serius aja mau merbuah membenkannya serius banget karena humor ya Hai ngaji mau merbuah humor ya Hai hiburan Kang Margi Bismillahirrahmanirrahim Wahaka Aliyah bingungan Ja'farin engan Ja'farin Abi Sulaimana benar-benar diharok katenin lagi ngan Ja'far Fahri Nibu no ya nah Abi Sulaimana Hai imamnya bingungi menceritakan dari Abu Ja'far dari Ja'far bin Abu Abu Ja'far Ja'far yaitu Abu Sulaiman kala mara tuana wa malikubnu dinarin bilbas roti Hai besin dini sotakoh lah ini dawah ceritaan ini ceritaan ini ceritaan ini dawah ini cocok ya Pak Wan jualan rumahnya bisa tak nguh nodong Pak Wan ini minggu depannya dua minggu lagi ya ini tentang rumah ini Wallahul maafiq ilaq wa mentarik Wallah alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 the